Intro Halo Mirsa, berjumpa lagi di WIB Wakti Indonesia Bercanda Oke mungkin pemirsa yang ada di rumah juga sedang bercanda tawa bersama keluarga Berkumpul di depan televisi Anda menyaksikan acara ini ya Silahkan berkumpul siap-siap karena seperti biasa di acara ini bukan hanya mendapatkan canda tawa Tapi juga banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang dapat kita serap untuk kehidupan kita sehari-hari ya Dan tentunya semuanya akan disampaikan oleh motivator kesayangan kita semua Siapa lagi kalau bukan? Cak Lantau Selamat malam, terima kasih sudah ada di sini apa kabarnya? Baik Kalau yang lain semuanya baik, kalau saya lagi agak gak ini nih Cak Kenapa? Lagi agak pusing gitu, karena kayaknya tuh belakangan ini saya lagi sial deh Cak Maksudnya? Jadi kemarin itu kan aku tuh kayak baru beli mobil ya, ya gak terlalu mahal lah, ya sederhanalah Kayak cuma 800 jutaan gitu aja sih Cak Ya Sialnya dimana? Ya mobil kalangan menengah ke bawah gitu lah, 800 jutaan gitu sih Cak Ya standar mahasiswa kayak kita-kitalah ya, ya kan? Tapi itu semenjak beli mobil itu saya tuh kayak sial banget Cak Soalnya sehari itu bisa sampai keluar buat bensinnya tuh 300 ribu Bukan masalah uangnya 300 ribu ya Cak Cuma kan menurut aku nih pada buat beli bensin, mending buat sedekah kan ya Cak ya? Gitu loh Terus mau diapain gitu? Aku tuh pengen jual aja lah gitu, maksudnya aku jualnya Ya Ya rugi dikit lah ya Kayak aku mau jualnya 100 jutaan aja gitu deh kayak Beli 800 jutaan Dijual 100 juta Aku ambil rugi tipis lah Saking pengennya buang sial nih Ini bukan BU kan, bukan butuh uang tapi Oh enggak, BS Apa itu? Buang sial Nih, kita bahas sial ya Apa mau ngobas sial udah sial belum? Siap Siap itu Iya siap buat sial Lagi angkat aja Jual mobil gara-gara beli bensin 300 ribu, mendingan buat sodako Seminggu sekali aja bikin pengaji ya? Iya Enggak usah beli mobil ya kan? Gimana nih mau? Bahas sial enggak? Ya ngungkap tapi pak, jangan cuman sial dong pak Ini pak Sial, sial, sidula Sekalian pak, jangan pak bahas bunda payat ya Anda pikir saya Ahmad Dhani Oke, kalau menurut KBBI itu sebenarnya sial itu apa sih pak? Menurut KBBI kamu sebesar bahasa Indonesia Sial itu bersifat tidak mujur Sering mendapat sesuatu yang tidak baik Tidak beruntung Nah itu kategori yang mendekat pada definisi sial Oke Nah, tapi begini Kenapa gak begitu pak? Karena ada disini Karena kalau sial begini Kalau begitu siul Ciri-ciri orang sial Orang sial itu kadang-kadang dia sendiri tidak tahu ciri-cirinya Tapi orang lain bisa melihat ciri-ciri orang sial Misal Orang sial jadi yang pertama itu selalu atau sering dikelilingi masalah Oh ya Misalnya Masalah selalu bertubi-tubi menghampiri dia gitu pak Dikelilingi Gimana sih dikelilingi masalah? Dikelilingi masalah nih Nah misalnya nih Contoh siapa? Beduh Beduh Atau mungkin Kang Deri Kang Deri lah pak Kang Deri misalnya Misalnya Kang Deri duduk Di sebelah kirinya ini punya masalah utang Di sebelah kanan Kang Deri punya masalah kuliah Di depannya Belakangnya punya masalah dengan saudaranya Atau pacar Yang di depan punya masalah dengan tetangga Jadi Kang Deri dikelilingi masalah Yang pertama Yang kedua Yang kedua itu tujuannya sering tidak tercapai Ya Ya si Audeh sudah berufa keras Cita-citanya gak dapet gitu Kalau itu banyak orang cita-citanya gak dapet Banyak Belum tentu sial Ini tujuannya tidak sampai Misalnya nih ada orang nih Kalau sial dia Mau perjalanan Ah saya mau ke Bandung Ah bawa mobil Tiba-tiba Di Banten Itu tujuannya Bantung gak tercapai Itu lah Sial banget Pak itu supirnya yang sial apa keden itu Pak Yang Bantung ke Banten Makanya Ada mobil aja udah asal arah Pak Sial banget sih dia Itu makanya itu orang sial itu salah satu Lebih sial lagi saya dengerin Bapak Oke kalau ciri yang ketiga Pak Nah ciri yang ketiga setiap apa yang diinginkan pasti gagal Yang malem-malem pengen lari pagi Gagal Gagal Ya iyalah Pak gak bisa Misalnya Aduh aku pengen begadang nih jam satu siang Gagal Gagal Aduh gagal Ada ya Pak orang nih hidupnya sial itu Jam satu siang Jam satu siang bukan begadang bedagang Bangun pagi malam hari gitu Pak ya Nah Biar besok Saya pengen sarapan malem-malem nih Bapaknya gagal Sarapan gak mesti makan pagi Saya mau dinner siang Ah aduh Gagal 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 Berarti kalau orang sial gak bisa sahur siang-siang dong ya Pak Oh gak bisa Kuasanya batal Sahur siang-siang Sial banget deh Sial ya Gagal bisa sahur siang-siang itu siang Pak Nah ciri yang keempat Jarang dapet Untung Langsung keempat Ada Siswa Sekolah Jarang dapet PR gitu Untung deh Jarang dapet PR Kerja Ini jarang dapet tugas yang berat-berat Uh untung Oh jarang dapet Jarang dapet Untung Jadi nelayan yang nyari ikan nih Pak Mata pencaharian dia nyari ikan Gak dapet ikan Untung gak dapet ikan Gitu misalnya Darang dapet untung Kalau yang satu ini Ini kita punya hadiah Hadiahnya bisa didapatkan Tapi gak giliran Ini harus diusahakan dan diperjuangkan Tapi kalau biasanya suka ngerasa bete kan Karena sial kalau misalnya ketemu sama soal TTS Tenang aja karena sekarang kita punya Ini ada permainan terbaru Quiznya namanya apa Pak? Kalau Anda ingin tahu jawabannya Jangan kemana-mana Tetap di Siapa diantara kedua orang ini Yang memiliki Tanda lahir di tubuhnya Masya Allah